Apakah olah nafas membuat berat badan turun? Karena berat badan saya turun malah terlalu kurus, kebablas, sehingga saya malah perlu menambah berat badan. Olah nafas tidak menurunkan dan tidak menaikkan berat badan. Orang yang berat badannya turun, apalagi terus-terusan, biasanya orang diabetes atau orang kanker, sudah kemo, radiasi, lalu sistem imunnya terganggu karena kemo, radiasi itu, yang pasti paling banyak orang kurus itu diabetes. Kalau orang berat badannya turun, 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 terus, cek gula darah. Cek gula darah. Kalau di atas 150 atau bahkan di atas 200, Anda akan punya masalah dengan berat badan. Jadi cek gula darah. Atau bisa juga sudah tahu kalau dirinya gula darah, diabetes, lalu dietnya terlalu ketat. Anda bukan low-carbo, tapi ada no-carbo, Anda berbahaya. Kehilangan masa otot 1%, maka kehilangan kebugaran 3%. Maka untuk menaikkan berat badan, setelah olah nafas, darahnya lancar, energinya lancar, latihan otot. Seperti kemarin pagi. Kita sekarang sudah cukup sering, setiap pagi hari, seminggu dua kali kita latihan otot. Maka harus latihan otot. Cara menaikkan berat badan tidak ada cara lain. Bukan olah nafas, tapi latihan otot. Tapi baiknya sebelum latihan otot, Anda olah nafas dulu. Lalu latihan otot. Nah, setelah latihan otot, jangan lupa. Harus makan protein yang baik. Whey protein. Misalnya bikin kefir, beli susunya yang non-fat. Udah, jangan low lagi. Non-fat. Supaya kurt-nya sedikit. Bilang non-fat saja masih ada, nanti fat-nya. Yang putih-putih itu kurt. Nah, beningnya itu whey. Whey-nya itu protein. Anda punya duit lebih banyak, ya langsung beli aja whey. Beli whey powder yang untuk gain. Tapi kebanyakan hati-hati. Kalau Anda beli di toko, whey powder untuk otot, simak dulu berapa kalorinya. Kebanyakan gulanya tinggi. Kalau ada kombinasi dengan diabetes, Anda jangan beli whey powder. Itu gulanya tinggi. Karena untuk orang yang latihan otot, butuh protein tinggi, dan butuh gula yang banyak. Waduh, dia untuk gulanya tinggi. Anda bikin sendiri. Makanya saya, kenapa dari 2009, sejak kena diabetes, saya butuh protein juga. Saya udah bikin kefir dari tahun 2009. Dan setiap hari dari 2009, saya minum kefir untuk dapetin whey-nya. Kalau ada kombinasi dengan kanker, mau naikin berat badan, maka whey-nya Anda cari whey vegan. Whey powder vegan. Kalau saya ke Amerika, saya beli. Ada teman ke Amerika, saya ditip. Kalau enggak, beli di online. Tapi harganya udah dua kali lipat. Yaitu risiko. Untuk beli barang impor. Atau Anda makan begatul. Atau protein dari kacang-kacangan, atau telur, putih telur, tapi hanya setengah matang. Maka dengan menambah protein, kalau saya punya timbangan digital. Dengan demikian, saya tahu protein saya. Kalau hanya normal saja, jangan. Masih sampai ke level good. Jadi kurang, normal, good. Proteinnya udah good, berarti Anda konsumsi proteinnya cukup. Kalau makan tahu, ya empat. Kalau makan tempe, ya empat. Butih, empat. Kalau telur, saya sehari, ya lima. Kalau Anda ada kolesterol, takut kolesterol, ya kuningnya jangan, putihnya delapan. Maka proteinnya good, cukup. Begitu proteinnya cukup, protein inilah yang diolah sebagai bahan baku untuk otot. Dan supaya menjadi otot, Anda harus latihan beban. Mau makan protein banyak-banyak, kalau Anda tidak latihan otot, malah ginjalnya kena. Orang-orang kebanyakan protein kan bisa ginjalnya kena. Jadi, apa yang dimakan ini, harus diimbangi dengan apa yang dilakukan. Misalnya orang kebanyakan makan karbu, kurang olahraga, kurang dibakar, ya gulanya naik. Maka menurunkan gula ini gampang. Ya olahraga aja dibakar. Atau ya jangan makan gula. Tapi tetap harus makan, low carbure. Dalam arti low carbure itu gula dari yang ada di sayur-sayuran. Yang nasi, bakmi, roti, tidak usah. Lalu tambahin dengan makan proteinnya, lalu latihan otot. Ada juga yang nanya, Pak, olah nafas bisa naikin berat badan enggak? Olah nafas tidak menaikkan dan tidak menurunkan. Yang menurunkan itu berarti ada metabolisme karbohidrat atau metabolisme lemak yang terganggu. Karena kurus itu bisa berkurang apanya dulu. Misalnya berkurang lemaknya, bagus. Kalau berkurang lemaknya, bagus. Kurang makan low carbure, lalu lemaknya diambil. Tapi konsumsi lemaknya atau carbure itu nanti akan menjadi lemak sebenarnya. Betul-betul zero carbure. Lemaknya habis, ototnya dimakan. Kurus. Jadi Anda harus simak ya modul makanan. Masuk ke serial workshop 20-21. Itu kan mengandungkan karbohidrat sehat, protein sehat, lalu atur pola makannya. Tapi untuk pasti, menaikkan berat badan adalah yang dinaikkan ototnya. Kalau menaikkan berat badan lemaknya mah gampang. Anda makan karbohidrat, makan nasi, nanti nasi itu menjadi gula, gulanya enggak kebakar, kelebihan gula itu akan disimpan sebagai lemak. Kadang lemaknya bukan bertambah banyak, tapi sel lemaknya gendut-gendut. Ketika kita kebanyakan karbohidrat, maka gendut-gendut naikin berat badan itu gampang banget. Dengan makan karbohidrat. Tapi menaikkan otot itu yang penting. Kalau sekedar menaikkan berat badan, makan karbohidrat aja banyak-banyak. Makan nasi aja banyak-banyak. Nanti gemuk, berat-berat naik. Yang naik di perut. Namanya lemak perut. Susah urusannya nanti malah. Naikkan berat badan dengan menaikkan otot. Itulah kenapa sekarang kita sering banget latihan otot. Selamat menikmati.